Intro Pemirsa seorang asisten rumah tangga, Kabupaten Alor, nekat mencuri emas milik bajikannya. Emas tersebut kemudian digadaikan dan uang hasil gada yang digunakan untuk keperluannya, termasuk berjudi dan foya-foya bersama kerabatnya. AKJ 27 tahun, seorang wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, berhasil diamankan polisi setelah kabur ke Balawuring, Kabupaten Lembata, karena mencuri emas milik bajikannya. Dari hasil penggeledahan tim Satuan Reskrim Polres Alor, dikos-kosan milik pelaku di Kalabahi, didapati sejumlah surat pegadaian dan barang yang diduga dibeli dari uang hasil gade emas yang dicuri. Sementara sisa uang lainnya, pelaku mengaku dipakai berjudi dan berfoya-foya. Dari laporan korban atas kehilangan koleksi perhiasan emas miliknya, ditaksir ratusan juta rupiah. Hal ini dibuktikan dengan surat gade yang didapat dari tangan pelaku. Untuk mengelabui petugas semua emas hasil curian digadeikan menggunakan KTP milik temannya, yang kini masih dikejar polisi untuk dijadikan saksi. Pencurian apa? Barang emas. Kejadiannya di mana? Di rumah Bunga Maru. Di rumah siapa tuh? Mama Ida Jami. Apa yang kamu curi? Perhiasan, Pak. Alasannya kamu mencuri apa? Untuk kebetulan. Berapa uang yang sudah didapatkan dari hasil pencurian itu? Banyak, Pak. Berapa? Tidak bisa gitu untuk apa saja. Kamu untuk apa saja tuh uangnya? Untuk belanja-belanja barang doang. Ada sisanya? Tidak ada, Pak. Semua habis? Iya. Korban sendiri baru melaporkan ke polisi setelah mengetahui semua perhiasan emas miliknya tidak ada di tempatnya. Pelaku yang berperlawanan dan diperodasi pelaku mengakui perkuatannya. Sehingga mengamankan seluruh barang bukti yang telah pelaku ambil. Dan juga hasil dari pencurian itu juga diamankan berupa satu jenis. Sebenarnya motor dan beberapa pesulat gadai dan terhadap pelaku di bawah GMA Pores Alor untuk dilakukan pekerjaan dan proses kelanjutan. Pelaku sendiri ditangkap di rumah orang tuanya di wilayah Kabupaten Lembata berkat kerjasama dengan polsek Omisuri Lembata. Dari Alor dan Imanu, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!